Tersangka kasus pembunuhan yang jasad korbannya dimasukkan dalam karung dan dibuang di sekitar penginapan di Pangkal Pinang mengaku dihantui wajah korban. Abdullah Yahya 32 tahun mengaku sebelum ditangkap oleh polisi, ia dihantui perasaan bersalah. Kemanapun ia pergi, wajah pelaku selalu hadir dan selalu terbayang setiap bangun tidur. Hal itu disampaikan oleh pelaku dalam jumpa pers di Polres Pangkal Pinang, Senin 23 November 2020. Pelaku mengatakan korban melihatnya sebelum ia tewas, sehingga pelaku merasa dihantui. Pihak Polres Pangkal Pinang hingga saat ini masih melakukan proses penyidikan terhadap Abdullah Yahya. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis pada Senin 23 November 2020. Hal itu disampaikan oleh kasat reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adiputra. Pasal yang digunakan adalah pasal 338 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan masing-masing ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sehingga bila ditotal menjadi 30 tahun penjara. Sementara itu pihak keluarga korban tidak terima dengan hukuman yang diberikan. Ita yang merupakan kakak korban dan keluarganya mendatangi Polres Pangkal Pinang untuk bertemu dengan pelaku. Namun pihak kepolisian tidak mengizinkan Ita dan keluarganya bertemu dengan pelaku. Dalam kesempatan itu, Ita meminta pelaku dihukum minimal seumur hidup. Polres Koki dan Polsek Pada Maran Timur kami alhamdulillah berhasil menangkap pelaku pembunuhan cukup yang sangat sadis yaitu di penginapan Dewi Residen 2 Kecang Pedang. Nanti kami langsung bawa ke Polres dulu karena kami akan ada membuat penyidikan lagi. Ada kami yang ingin lengkapi karena banyak yang harus kami penuhi cerita ini. Tidak sederhana. Motifnya sudah ketahuan pak? Ya motifnya pelaku ini dia bisa merayu korban. Merayu korban? Ya merayu korban dia berpura-pura sebagai karyawan bank. Jadi pelaku ini korban terlena gitu artinya terayu sehingga sempat ada pendekatan dan pelaku ini ingin menguasai barang korban dan pelaku ingin menguasai korban dan karena korban berteriak hingga pelaku membunuhnya. Pelaku diduga melalui kendiri ya bang? Iya langsung. Jadi pada saat membunuh besoknya dia sudah lari. Itu ada kendiri yang berapa kali itu? Itu kami tidak tahu karena dia bercoba melarikan diri terus dan mengadakan perlawanan kepada kami. Maka kami tidak ada pilihan. Dan pelaku dan korban semuanya ada hubungan dekat dengan? Iya baru-baru. Jadi di mana kemudian? Di pendamaran. Pendamaran timur. Motifnya? Ini ada hubungan, ada janji untuk mengikahi korban. Pelaku apa namanya itu? Pengaku sebagai karyawan bank. Jadi dia merayu korban. Nanti kita tunggu lagi ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.